Sekarang kita coba pakai pedi wheel depan sini dan menggunakan singkal belakangnya Artinya FTL ini memang sanggup di ladang apapun Walaupun jenisnya tanya lengket, basah, kering, keras FTL kita sanggup Halo selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube Firman Indonesia Seperti biasa saya sedang melakukan demonstrasi Sekarang sedang berada di Sulawesi Tengah ya Tepatnya di daerah sebentar saya tadi lupa Di Desa Loru Sobat Firman Di Desa Loru Kabupaten Sigi Ini kita masih menunggu sih ya Masih menunggu juga Masih menunggu para petani yang hadir disana Sebentar lagi kita akan mulai demonya Untuk mesin-mesin pertanian Dari Firman Indonesia Kita akan mendemonstrasikan Tiller di ladang ini Nah ini ladang Ladang hortikultur Yang biasa ditanami cabai Kemudian Apa namanya Sayur-sayuran dan lain-lain Ini ladang memang sudah gembur sekali Sudah gembur ini sudah ada airnya juga Bapaknya tadi mengisi air Setelah kita demo Mungkin Bapak ini akan menanam sayur-sayuran Oke Selanjutnya kita akan Datang ke teman-teman Untuk Pembukaan dulu ya Oke Sebelum Sobat Firman nonton Ada baiknya Klik dulu tombol subscribe-nya ya Supaya nanti Sobat Firman Terus dapat informasi update seperti ini Klik juga tombol loncengnya Oke ikut saya terus ya Seperti biasa yang pertama kita demokan Yaitu Mesin potong rumput Bisa untuk memompak air Dengan Dipasangkan FWP10 Di ujungnya Itu dia Itu dia di ujungnya Pakai FWP10 Ya Pempa airnya tinggal dicelupkan Langsung Itu keluar Airnya langsung keluar Nah ini dia Jadi praktis Kalau sudah punya mesin potong rumput Tinggal ganti saja Ujungnya pakai FWP10 ya Langsung keluar airnya Kemudian setelah ini Kita demokan Pempa halcon Yang portable Yang satu inci ya Keluarannya Teman-teman Sedang persiapan dulu Nah Sobat firman Pempa ini memang Cukup praktis Karena Portable Dan juga Enteng ya Dia mempunyai Pakeluaran satu inci Kemudian Sobat firman Pompa air ini Mempunyai debit air Maksimum sebesar 8 Kubik Per jam Tinggi hisapnya Itu 8 meter Kemudian dorongnya Bisa sampai 23 meter Untuk beratnya Ya untuk beratnya ini Kurang lebih sekitar 7,5 kilo Jadi Cukup ringan Daripada Pompa yang besar-besar Ya mungkin Kalau untuk Kelahanan seperti ini Cukup Menggunakan pompa Seperti ini ya Selanjutnya Seperti biasa Kita mendemokan Sprayer 2 in 1 Bisa Apa Pakai Baterai Juga bisa manual Di pompa Ini Soalnya tim kita Sedang Mempraktekkan Menjelaskan Dari FKS 18T ini Nah FKS 18T ini Mempunyai Kapasitas Tengki 18 liter Dengan 2 pompa Ya Artinya 2 pompa itu Untuk tekanan Dan debit air Yang lebih besar Ada perbedaan Ada perbedaan Jadi kalau fungsi manual Selang ini kan disini Ini untuk Fungsi elektrik Pakai baterai Kalau untuk manual Selangnya Pindahkan ke pompa Diafarkma Di atas ini Jadi tinggal dipompa Jangan pompa Terus-terusan Cukup 2-3 kali Langsung keluar Jadi dia tekan ke bawah Awak kan dari sini Gak atas dia ke bawah Jadi kita tekan saja Cukup 1-2 kali Dia masih keluar Gak harus pompa terus Dia masih keluar Semakin kita Semakin Semakin banyak Pempa 4 kali Dia semakin kencang Tapi dia tidak mempa terus Dia masih ada Sekarang sudah Mendemokan FTL 900K Kemudian sekarang Kita coba Pakai pedi wheel Dan pakai Singkal di belakangnya Jadi di sini Tanah sini Tanah lengket Kalau misalkan kita pakai Rotary Di depan Itu rotary bakal tergulung Di tanah lengket Seperti ini Sekarang Kita coba pakai Pedi wheel depan sini Dan menggunakan Singkal Belakangnya Artinya FTL ini memang Sanggup Di ladang apapun Walaupun jenisnya Tanah lengket Basah Kering Yang keras FTL kita Sanggup Seperti yang saya bilang Sudah-sudah Mesin firman FTL 900H G Atau J Dia mempunyai Kapasitas kerja Kurang lebih Dalam Hanya dalam Satu jam Dia sanggup Membajak Kurang lebih Sekitar 2000 meter Persegi Nah jadi Ini adalah FTL 900G Ya Ini tidak ada Bedanya dengan FTL 900H Kemudian FTL 900J Dan FTL 900 yang Polos biasa Jadi ini hanya Membedakan Desainnya saja Untuk performa Untuk mesin Itu sama saja Demonya sudah selesai Kita lagi mencuci FTL 900G Ini Pakai mesin Potong rumput Bisa pompa air Nah Kita cuci Disini Kita bersihkan Tenganannya kuat Sobat firman Demo kita sudah selesai Jadi kesimpulan Dari demo kali ini Yaitu Mesin bajak Mini firman Cultivator firman FTL 900G Tadi kan Membajak Di ladang Yang gembur Dan juga lengket Nah Tadi kita sudah Buktikan bahwa Di ladang yang gembur Dan lengket Seperti ini pun Dia masih sanggup Dari ladang kering Ladang basah Kemudian ladang gembur Dan lengket Nah itu Masih sanggup Seperti itu Tadi juga kita sudah Mendemokan FKS Yaitu mesin Semprot Sprayer Kemudian Pompa potong rumput Bisa jadi pompa air Dan lain-lain Oke Oke Cukup sekian Video kali ini Video demonstrasi kali ini Sobat firman Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan juga Loncengnya Kalau ada pertanyaan Komen di bawah Oke Dan juga like Cukup sekian dari saya Dan view Firman Panggung mata Sampai jumpa Sampai jumpa